Di depan gedung DPR RI, kita wali informasi dari Jakarta di mana aksi unjuk rasa masa asosiasi pemerintah desa atau ABDESI di depan gedung DPR RI ini berlangsung kericu. Ya, masa menuntut DPR RI mengesahkan revisi undang-undang desa sebelum pemilu 2024. Unjuk rasa masa asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau ABDESI di depan gedung DPR RI ricu hingga sore hari. Aparat terpaksa tembakan meriam air untuk menghalau pengunjuk rasa yang mencoba masuk ke dalam halaman gedung DPR Jakarta Pusat. Masa bahkan sampai merusak dan menjebol pagar untuk bisa masuk ke dalam halaman gedung DPR. Dalam mesiden ini, seorang pengunjuk rasa alami luka parah di bagian kepala lantaran terkena lemparan batu. Kapol Demetro Jaya, Irjen Polkaryoto, menduga korban terkena lemparan batu dari rekannya sendiri dari arah belakang. Dengan sabar, kami menunggu mereka. Kami hanya bertahan, bertahan pun hanya memakai air. Karena kalau tadi ada orang yang kena lempar, saya nggak tahu bagaimana bisa melempar. Temannya melempar, mungkin nggak kuat, kena temannya. Karena beberapa beton itu dipecah pakai alat pemukul besi, kemudian buat melempar polisi. Itu nggak apa? Ya pasti, kita punya dokumentasi, tapi kan pelan-pelan. Kita melihat untuk pembelajaran juga bahwa harusnya Pamong Peraja. Pamong Peraja secara politik, dia adalah pemimpin yang paling dasar di wilayah seluruh Republik Indonesia. Jangan memperlihatkan perilaku yang seperti itu. Jadi kita berkomitmen dengan pimpinan DPR, aksi ini lebih soft. Demo masa abdesi berlangsung memanas sejak Rabu siang. Masa melakukan aksi membakar sepanduk ke dalam kompleks gedung DPR. Dalam aksinya, masa menesak revisi Undang-Undang Desa disahkan yang berisi kenaikan anggaran dana desa, peraturan Pilkades, dan juga masa jabatan 9 tahun bagi kepala desa. Mereka menuntut revisi UU disahkan sebelum pemilu. Harus ada kepastian hari ini. Paling tidak ada undangan. Undangan dari Ketua DPR RI untuk pemerintah, untuk membahas revisi Undang-Undang ini. Kalau ada undangan hari ini, maka kami akan sangat berterima kasih kepada Ketua DPR RI. Aksi para anggota FTC ini berakhir pada Rabu sore. Masa kemudian memubarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta, tim deputan melaporkan.